Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas hematologi 2 Yaitu anemia aplastik atau aplasi Di channel ATLM Indonesia Media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia Mari kita simak materi anemia aplastik Apa itu anemia aplastik? Yaitu suatu keadaan dimana terdapat kegagalan sum-sum tulang Dalam memproduksi sel darah Jadi dia tidak mampu memproduksi sel darah Mencukupi kebutuhan darah tepi Yang ditandai dengan pansitofenia Jadi nanti anemia, leikofenia, dan trombositofenia Jadi secara bersamaan kondisi anemia aplastik Lalu kita lihat etiologi Etiologinya secara primer itu kasusnya pada anemia vanconi Sementara sekunder itu paling sering Kita lihat dulu di anemia vanconi Anemia vanconi yaitu apa? Suatu keadaan anemia aplastik kongenital yang sangat jarang Ditemukan pertama kali oleh vanconi Pada pengamatan terhadap tiga saudara laki-laki Yang semuanya terkena anemia saat dilahirkan Jadi si vanconi ini melakukan observasi pengamatan Nah ini diturunkan secara autosomal resesif Jadi autosomal resesif menerima secara autosomal Biasanya disertai dengan mikroencefali Mikro kecil otak encefali Retardasi mental Nah ini keterbelakangan mental Perawakan pendek dan kelainan genetik lainnya Nah jadi ini pasiennya kecil ya Kebol ya Dan orangnya kelainan mental ya Dia keterbelakangan mental Oke kita lanjut langsung Masuk ke materi selanjutnya Yaitu anemia sekunder Ini penyebab yang kedua Ini paling sering Ini pertama oleh obat-obatan Misalnya keloran penikol, sulponamid, penitoin Propyletiorasil, chloroquine, thiazid Kemudian jet kimia Misalnya bensin, pelarot organik TNT, trinitrotoluena Insektisida, cat rambut Sinar radiasi, isotop radioaktif Nah kalau infeksi apa? Infeksi virus hepatitis A Hepatitis non A, non B TBC miliar parasit Jadi ini menyerang ke sum-sum tulang Yang halal yang kita sebut ini Obat-obat yang mampu menekan sum-sum tulang Jat-jat kimia yang menekan sum-sum tulang Radiasi juga Bahkan infeksi dari virus Atau bakteri Dan parasit Oke itu Kita pindah Lanjut ke Fatogenesisnya Fatogenesisnya kita bisa lihat disini Pertama Absent of the defective stem cell Stem cell Jadi Menghilang atau Mengalami Apa namanya Stem cellnya mengalami Gangguan produksi Jadi gangguan pada stem cellnya Disini Hal pertama Yang kedua Abnormal marrow micro environment Jadi disini Tulangnya Sum-sum tulang ini abnormal Untuk Apa namanya Lingkungannya Sehingga pertumbuhan sum-sum tulang Terganggu akibat Tidak baiknya Di wilayah sum-sum tulang Yang ketiga Inhibisi by abnormal Clone and hemofoietic Jadi ada Penghambat Yang menyebabkan Abnormal Pada proses Pembelan Atau klon Dari Sel-sel hemofoietic Disum-sum tulang Yang keempat Abnormal Regulatory Cell or Factor Jadi disini Abnormal Regulasi Sel Dan faktornya Yang kelima Immune Mediate suppression Of hemotophysis Jadi Mediasi imun Yang menekan Ya kan Menekan kan Sini Pada proses Hemato Voices Jadi Akibat halnya tadi Ya kan Secara Bisa disebabkan juga Oleh Faktor Genetik Yang berperan Dalam hal ini Jadi misalnya Ditemukan pada Sebagian besar Insiden dengan HLA Human Lecosid Antigen 11 Pada Histocom Antigen Ini merupakan Immune Mekanisme imun Yang Involve Jadi disini Patogenesisnya Ini yang terjadi Akibatnya Sumsum tulang Memproduksi Sel darah Itu mengalami Gangguan terhambat Pertumbuhan Erythrosid Proses dari Erythrofoisis Kemudian Dari Erythrosid Misalnya Granulovoisis Monovoisis Mungkin juga Di Trombovoisis Dan lain-lainnya Itu mengalami Gangguan Sehingga Pertumbuhannya Memproduksi selnya Itu lambat Karena tekanan Dari Ketekanan Dan tidak Baiknya Kondisi Sumsum tulang Untuk memproduksi Sel Dan untuk Pertumbuhan sel Di sana Oke Kira-kira Itu Kita lanjut Lagi Masuk Ke Patogenesis Yaitu Potensial Mekanismenya Mekanismenya Potensialnya Ini Sudah kita bahas Ini tadi kan Nah ini Faktor genetik Juga sangat Berpengaruh Disini Oke lanjut lagi Kita pindah Ini sudah Kita lewati Gejala Klinisnya Yang kita bahas Gejala Gejala klinis Terjadinya Anemia Plastik Ini Dapat Perlahan-lahan Atau Akut Terjadi Secara Tiba-tiba Gejala yang Timbul Sama seperti Anemia Pada umumnya Dan seringkali Disertai Dengan Infeksi Lalu Tidak terdapat Pembesaran Kelenjar Limpfodoni Dan Hati Maupun Limpa Jadi ini Seperti itu ya Kira-kira Kejadiannya Oke Kita masih Pindah ke Clinical Fitur Nial Apa saja Yang dilakukan Untuk Diagnosisnya Yaitu Pemeriksaan Hematologi Apa yang terjadi Secara Hematologi Pertama Anemia Normositik Normochrome Jadi selnya itu Tidak ada Gangguan Dari segi Bentuk Ukuran Maupun Warna Normo Normoxitik Ukurannya Normal Normokromiknya Normal juga Warnanya Dapat juga Hipokrom Mungkin Pemeriksaan Hitung reticlosit Cenderung rendah Karena memang Reticlosit Berasal dari Sumsum tulang Jadi Sumsum tulang Yang lambat Memproduksi Reticlosit Juga turun Nah ini Anemia Aplastik Kemudian Terjadi Lecovenia Ada penurunan Selektif Pada Seri Granulositik Namun Kadang-kadang Dapat juga Terjadi penurunan Seri Limposit Jadi kan Kita tahu Bahwa Produksi Granulosit Itu Lebih banyak Dipengaruhi Oleh Sumsum tulang Sementara Kalau Limposit Dipengaruhi Oleh Jaring Limphoid Dan Jaringan Busa Fabricius Jadi Yang paling Banyak Terganggu Disini Adalah Granulosit Lalu Trombosit Venia Trombosit Rendah Jadi Kalau Kita Melihat Disini Eretrosit Rendah Lecosit Rendah Trombosit Juga Rendah Pada saat Hitung Sel Jadi Ketiga-tiganya Di bawah Dari Nilai Rujukan Atau Nilai Normal Kemudian Pada Setiaan Apus Darah Tepi Ditemukan Sel Sel Abnormal Karena Disini Tidak Akan Ditemukan Misalnya Bentuk-bentuk Atau Kelainan Dari Eretrosit Jadi Disini Murni Memang Dia Produksinya Yang Kecil Tapi Kalau Secara Morpologi Bagus Atau Memang Normal Nah Kita Pindah Ke Pemeriksaan Lainnya Itu Pemeriksaan Kimia Darah Untuk Kimia Darah Serum Iron Normal Karena Dia Bukan Kekurangan Jat Besi Bukan Hal Yang Lain Misalnya Kekurangan Vitamin B12 Asam Polat Tidak Juga Jadi Gambaran Untuk Gambaran Untuk Kadar Besinya Dalam Serum Normal Ya Kemudian Bilirubin Baik Maupun Direk Maupun Indirek Juga Normal Bukan Kasus Anemia Hemolitik Yang Bilirubin Tinggi Sementara Pemeriksaan Sumsum Tulang Pada Aspirasi Sumsum Tulang Didapatkan Gambaran Hipo Seluler Hipo Itu Tulang Itu Sangat Rendah Dengan Pengurangan Jumlah Sel Hemato Voitik Jadi Renggang Nanti Dalamnya Pada Biopsi Sumsum Tulang Aspirasi Kan Tadi Ini Biopsi Didapatkan Suatu Gambaran Hipoplasia Atau Aplasi Hipo Itu Rendah Apa Namanya Pertumbuhan Sumsum Tulang Kalau Aplasi Itu Lebih Rendah Lagi Dimana Seluleritas Akan Menurun Sel 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 Menurun Dan Digantikan Oleh Jaringan Lemak Jadi Dalam Sel 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 Tidak Banyak Tapi Jaringan Lemak Yang Banyak Lebih Dari 75% Kita Bisa Melihat Di Gambarnya Seperti Ini Seperti Ini Ini Lumayan Kan Kepadatan Selulernya Lumayan Iya Kan Nah Ini Juga Sama Jadi Kepadatan Selulernya Ya Renggang Nah Lanjut Lagi Ini Ini Tadi Sum-sum tulang Aspirasi Yang ini Biopsinya Oke Lanjut Lagi Teman-teman Kita Masuk Ke Terapi Ini Terapi Menghindari Penyebab Agen Seperti Tadi Yang Sekunder Kan Kita Harus Menghindari Yang Kedua Sintomatis Terapinya Terapi Yang Terlihat Itu Disa Diberikan Terapi Mengembalikan Sum-sum tulang Ya Kan Kalau Sintomatis Tadi Yang Gejalanya Dengan Rampusi Misalnya Nah Seperti Dengan Gejala-gejala Yang Lain Dihilangkan Ini Mengembalikan Sum-sum tulang Itu Bon Moro Transplantasi Jadi Transplantasi Sum-sum tulang Yang Kedua Immunosuppressive Treatment Jadi Pemberian Pengobatan Immunosuppressive Yaitu Apa Prednisone Ciclosporin Atau Splanectomy Anti Limposite Glob Atau Anti T-cell Abs Kemudian Lagi Bisa Juga Dengan Pemberian Androgen Ini Memacu Apa Namanya Hemopoisis Atau Juga Dengan Growth Faktor Nah Ini Kira-kira Untuk Terapinya Pada Anemia Aplastik Nah Kira-kira Itu Saja Materi Kita Tentang Anemia Aplastik Secara Ringkas Semoga Memberikan Pencerahan Bagi Teman-teman Dan Jangan Lupa Teman-teman Yang Baru Bergabung Bunyikan Lojeng Notifikasi Untuk Mendapatkan Update Update Terbaru Video Video Yang Saya Tambahkan Atau Upload Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Salam Hebat ATLM Indonesia Semakin Tambah Cerdas ATLM Indonesia Saya Amat Le pamit Bye 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 Terima kasih.